Jadi ceritanya kita hari ini mau ke puncak ale Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Apa kabarnya Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat Selalu memudahkan resikinya oleh Allah Selalu menjadikan kesehatannya Selalu menjadikan segala urusannya Kita bertemu kembali dengan kita Percinta Adventuring Muslim Dan pagi ini kita berencana Atau ondowik ke puncak ale Dan hari ini Kita mau ondowik ke puncak ale Negeri di atas awan Begitu orang-orang bilang ya teman-teman Dan pagi ini kita mulai berangkat dari rumah Sekitar jam 6 lewat 10 lah ya Kalau tidak salah tadi ya Dan ternyata kita itu ke bagian berangkatnya Setelah kita sampai disana itu Ternyata masih penuh dengan kabutnya teman-teman Karena teman-teman itu memang berada di ketinggian Dan sekarang kita lagi jalan ke sana Ini di jalan lintas Bukit Tinggi Payakumbu ya teman-teman Sementara lagi kita mau Ini SPBU di Biaro ya Jalannya ke situ Ternyata cukup bagus Cuman agak kecil Nanti bisa kita lihat Bagaimana rute dan jalannya ke sana Dan Kalau dari rumah itu kita Sebelum perjalanan Lihat map Dan disana kita lihat Kalau jarak dari Bukit Tinggi ke sana itu Sekira-kira 25 km Dan Kita Ngabisin waktu ke sana Dengan rata-rata kecepatan 60 km per jam Kita sampai disana itu Kira-kira jam 7 Kurang 45 menit Jalannya juga Gak terlalu cepat Nyantai aja Dan Sebenarnya kalau Waktu yang pas itu Mungkin Kita berangkatnya dari rumah itu Jam setengah 7 lah ya Itu Udah pas kayaknya Karena Tadi itu Nyampe disana Kita nunggu dulu Karena Gak kelihatan apa-apa Yang kelihatan itu Cuman kabut doang Karena Terlalu kebagian Jadi Begitu teman-teman yang ingin Berangkat ke sana Jam setengah 7 lah ya Itu Udah pas kayaknya Dan Jarak tempuh itu Dari Bukit Tinggi Kalau Dari daerah lain Kita kurang tahu Disini juga Bisa kita lihat Jalan Dari Ini jalan ke Batu Sangkar ya Lintas Bukit Tinggi Batu Sangkar Jalan ini cukup bagus Cuman Kalau Hari hujan Berhati-hati Aja ya teman-teman Karena disini itu Sering longsor juga Dan Kita berhenti Dulu Buat nanya-nanya Karena Ngandalin Bila panjang Kita juga Tetap Gak bisa Tahu Dimana persis Lokasinya Puncak 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 Pemandangan Pemandangan Itu Bukit Tinggi Puncak Puncak Pemandangan Pemandangan jadi setelah kita bertanya kepada ibu penjual warung ternyata simpangan buat menuju ke titik spotnya itu enggak jauh dari warung tadi kita harus mundur beberapa ratus meter ke belakang dan ini adalah jalan menuju ke puncak alenya teman-teman jalannya kecil banget itu bisa cuman bisa dilalui satu mobil aja bisa kita lihat jalannya kecil banget jadi bagi teman-teman jangan terlalu kencang hati-hati aja di sini dan kalau teman-teman yang buat mobil juga harus ekstra hati-hati karena memang jalannya itu cuman buat satu mobil doang dan jarak dari badan jalan utama itu ke puncak alenya kira-kira 2 km ya teman-teman kabut ya berkabut eh Sampai juga kita ya pam Cek dulu Bener gak ini tempatnya Tapi kayaknya iya Dan tadinya kita Menganggap atau berpikiran Kalau tempatnya itu Atau puncak alenya itu emang disini Ternyata kita salah ya teman-teman Jadi buat tempat teman-teman Yang mau kesini Ternyata tempat Atau puncak alenya itu Gak jauh dari sini Masih ada satu turunan dan satu Dakian lagi gitu loh Dan bukan disini ternyata Jadi Kita tahunya itu setelah nanyain dari Ada teman yang Kayaknya dia baru saja dari sana Terus kita tanyain sama dia Kita minta informasi sama dia Ternyata emang tempatnya itu bukan disini Masih jauh ke depan Gak terlalu jauh sih Gak terlalu jauh ke depan Gak terlalu jauh ke depan Gak terlalu jauh ke depan Ini pak kabih ya 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 Dia kasih sekolah dan langsung dulu Berarti jauh ke mukolnya Ternyata Ternyata emang tempatnya itu bukan disitu Jadi kita harus jalan lagi kira-kira Dua kiloan satu kiloan lah ya Dan Ternyata emang Sesampainya disitu Orang-orang udah Bermada rame Ternyata disana Untuk menunggu Kabutnya agak redan dikit Karena Pas kita nyampe itu Kabutnya luar biasa tubelnya Jadi Yang kelihatan itu Cuma puncak gunungnya doang Kalau pemandangan di bawahnya itu Gak kelihatan sama sekali Jadi kita terpaksa Nunggu beberapa menit Dan bisa kita saksikan ya teman-teman Udah ternyata udah Banyak yang Rame buat Mendokumentasiin Pemandangan yang ada disini Ternyata emang Harus menunggu Karena Kabutnya masih tebal banget Kalian teman-teman Selamat menikmati Kan mudah-mudahan Vlog kita kali ini Sedikit menghibur Dan jangan lupa Tukung terus Channel ini Agar kita Bisa lebih bersebagat Untuk buat konten-konten yang Insya Allah bermanfaat Bagi kita semua Assalamualaikum 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 Ketinggian ya Dari atas Kayak bukit Bukan dari pinggir jalan Masa-sasal Kesini nih Asya Allah Asya Allah Assalamualaikum Bahasa Assalamualaikum Passi Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. 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 Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. 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 Tidak, 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 Tidak. selamat menikmati